Badak hitam, diceros Bicornis adalah mamalia yang masuk ke dalam Ordo Perisodactila dan merupakan hewan asli Afrika Timur dan Tengah, termasuk Kenya, Tanzania, Kamerun, Afrika Selatan, Namibia dan Zimbabwe. Walaupun badak ini merujuk pada makhluk hitam, tetapi warnanya lebih berwarna abu-abu putih. Nama spesies ini dipilih untuk dibedakan dari badak putih atau Ceratoderium simum. Badak hitam awalnya tersebar luas dari Tanjung Harapan ke Barat Daya Angola dan di seluruh Afrika Timur hingga Somalia, sebagian Ethiopia, dan Sudan. Perburuan liar yang merajalela mengurangi total populasi badak hitam menjadi sekitar 2.400 pada tahun 1995, dan Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam dan Sumber Daya Alam mendaftarkannya sebagai spesies yang terancam punah mulai tahun 1996. Upaya konservasi meningkatkan jumlahnya menjadi sekitar 5.600 pada tahun 2018. Badak hitam sekarang menempati area yang jauh lebih kecil, di mana mereka ditemukan di kantong-kantong yang tersebar, banyak di antaranya di taman dan cagar alam. Populasi yang dipelihara di cagar alam kecil dan peternakan hewan yang dijaga dengan baik telah berkembang pesat. Perburuan tetap menjadi ancaman serius bagi spesies ini, dan petugas satwa liar berjuang untuk melindungi badak hitam yang berkeliaran bebas. Badak hitam adalah yang lebih kecil dari dua spesies badak Afrika. Perbedaan paling mencolok antara badak putih dan hitam adalah bibir atasnya yang bengkok. Ini membedakan mereka dari badak putih, yang memiliki bibir persegi. Sejak itu, spesies ini telah membuat kebangkitan yang luar biasa dari ambang kepunahan. Berkat upaya konservasi yang gigi di seluruh Afrika, jumlah badak hitam meningkat dua kali lipat dari rekor terendah 20 tahun lalu menjadi sekitar 5.600 saat ini. Namun, badak hitam masih dianggap sangat terancam punah, dan masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk meningkatkan jumlah populasi badak tersebut, maka dari itu kehidupan badak hitam harus tetap terjaga dari kepunahan. Terima kasih telah menonton!